Kembali lagi di channel Catatan Cacatan Indonesia memiliki kisah sejarah yang sangat epik Banyak sekali nama-nama pahlawan yang diajarkan oleh sekolah untuk kita kenang Saking banyaknya pahlawan Indonesia, memberi tantangan tersendiri untuk kita mengingat setiap nama Melupakan dan dilupakan sudah menjadi sifat alami manusia Ya jujur, gue pun gak ingat semua nama pahlawan Indonesia Tapi, nama Ibrahim Datuk Sultan Malaka atau Tan Malaka harus kita ingat sampai mati Karena beliau lah Indonesia menjadi negara republik Bapak republik Indonesia yang namanya pernah dihapus dari sejarah By the way, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar ataupun nama pada tokoh ini Oke, seperti biasa video ini dipersembahkan atas request Bro Ahmad Agus Adi Dan didukung oleh Simak sampai habis ya 2 Juni 1897 Sultan Ibrahim lahir di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat Ayahnya H.M. Rasat adalah seorang karyawan Dan ibunya Rangkayo Sina adalah putri dari orang yang disegani di desa Saat kecil, Sultan Ibrahim yang biasa dipanggil dengan Ibra Gemar belajar ilmu agama dan pencaksilat Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran Dalam acara Mata Nazwa, Julfikar Kamarudin Keponakan Tan Malaka mengatakan bahwa saat kecil Tan Malaka sangat nakal Kenakalannya ini sering mendapatkan sanksi dari ibunya yaitu Pilin Pusar Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School Bukit Tinggi Ini bukan sekolah sembarangan Hanya keluarga orang penting atau priai saja yang bisa masuk ke sana Ia adalah murid yang cerdas Nilainya tidak ada yang 9, semuanya 10 Kata Zulfikar ke Nazwa Sihab Melihat kecerdasannya, G.H. Horensma salah satu guru di Quick School membantunya supaya bisa melanjutkan kuliah di Belanda Setelah lulus dari sekolah, Ibra diberi dua pilihan oleh orang tuanya Yaitu menikah dengan gadis pilihan orang tuanya atau menerima gelar datuk Ibra memilih pilihan kedua, kini namanya menjadi Ibrahim Datuk Sultan Malaka Pada tahun 1913, melalui sebuah opacara tradisional, gelar tersebut resmi melekat pada namanya Pada bulan Oktober 1913, Tan Malaka pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Rich Quick School Di Harlim, Belanda Berkat bantuan dari gurunya dan bantuan dana dari para engkunya di desa Saat dia tiba di sana, Harlim sedang diliputi aura kemiskinan akibat menghadapi depresi ekonomi Tan Malaka mengalami kaget budaya di sana Ia tidak cocok dengan makanan di sana Di Harlim, Tan Malaka tinggal dengan keluarga miskin, A.S. Snyder Dia hanya memiliki uang saku 50 gulden per bulan Karena kualitas hidup yang buruk, Tan Malaka terserang radang paru-paru Sejak saat itu, dia tidak pernah dalam kondisi kesehatan yang fit Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul Setelah dia membaca buku The French Revolution Ia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Angels, dan Vladimir Lenin Saat itulah ia membenci sistem kolonial Belanda Tan Malaka juga terkesan dengan masyarakat Jerman dan Amerika Selangkin terobsesi dengan Jerman, Tan Malaka sempat mendaftar di Tentara Angkatan Darat Jerman Namun ia ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima warga asing Di Belanda, Tan Malaka bertemu dengan Heng Sniflid Yang merupakan salah satu pendiri Indis Socialdemokratis Vereniging atau ISDV Organisasi ini adalah cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI Heng mengajaknya bergabung dengan Socialdemokratis Under Wizards Vereniging atau SDOV Pada tahun 1919, sepulang dari Belanda Tan Malaka mendapat tawaran mengajar dari dokter C.W. Jansen Untuk mengajar anak-anak kuli di Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Utara Disinilah Tan Malaka mengamati dan memahami penderitaan Serta keterbelakangan hidup rakyat jelata di Sumatera Ia menyaksikan langsung penderitaan kaum buruh Yang sering ditipu karena tidak pandai berhitung Serta diperas keringatnya dengan upah yang rendah Hatinya tergerak Berbagai upaya ia lakukan untuk membantu rakyat kecil Ia menulis artikel berjudul Tanah Orang Miskin Yang mengangkat tema perbedaan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja Ia juga menulis penderitaan para kuli kebun teh yang dimuat di Sumatera Post Pada tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Yogyakarta Tan Malaka menghadiri Kongres Sarekat Islam atau SI Di sini dia bertemu dengan beberapa tokoh seperti Hos Cokloa Minoto, Agus Salim, dan Semaun Selesai mengikuti kongres tersebut, Tan Malaka ikut Semaun ke Semarang Tan Malaka juga mendirikan sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh Sarekat Islam Merah Sekolah yang disebut sekolah rakyat itu memiliki kurikulum yang diadopsi dari sekolah Uni Soviet Pada Kongres ISDV di Semarang pada bulan Mei 1992 Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH Yang diketuai oleh Semaun dan Darsono menjabat sebagai Wakil Ketua PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional Pada tahun 1921, Agus Salim mengusulkan pelarangan anggota SI Memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain Keputusan tersebut membuat para komunis lain kecewa dan SI pun terpecah Tan Malaka dan Semaun juga keluar dari gerakan karena kecewa Di saat yang bersamaan, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik Dan SI memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama Pada awal tahun 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan pekerja menjadi pemogokan nasional Untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia Namun dia gagal dan Tan Malaka ditangkap oleh Belanda Sanksinya adalah pengasingan internal atau eksternal Dia memilih pengasingan eksternal dan berangkat ke Belanda Pada bulan Mei 1922, Semaun mengatur semua serikat buruh untuk membentuk satu organisasi Dan Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau Persatuan Fakbondit Hindia terbentuk pada tanggal 22 September Di tahun 1924, nama partai ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan kolonial Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat Tan Malaka tidak setuju dan menolak tegas dengan pemberontakan tersebut Dia memprediksi bahwa pemberontakan itu akan gagal karena menurutnya Anggota PKI di Indonesia adalah rakyat petani, bukan buruh seperti di Uni Soviet Karena penolakan tersebut, Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky Yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia Pemberontakan ini berakhir dengan kehancuran yang brutal oleh Belanda Ribuan orang terbunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda Kemudian PKI bergerak di bawah tanah PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri terutama karena banyak pemimpinnya yang dipenjara Karena terlalu radikal terhadap pemerintahan, nama Tan Malaka menjadi momok bagi Belanda Ia diburun Belanda selama bertahun-tahun Hampir setengah hidupnya ia habiskan dengan bersembunyi Ia memimpin gerakan bawah tanah dan membuat nama samaran Dan ia juga menjadi wakil komintern untuk Asia Tenggara Jabatan ini mengharuskan dia berkeliling dunia Tan Malaka pergi ke Hongkong dengan menggunakan nama samaran Ong Song Lee Ke Singapura dengan nama Hasan Gozali Di Filipina ia memakai nama Alessio Rivera Dan di Tiongkok dengan nama Osorio Selama di Tiongkok, dia menulis bukunya yang paling terkenal yang berjudul Nard the Republic Indonesia Buku inilah yang menurut Isu Beredar, kelak menjadi referensi bagi Soekarno Dalam meremuskan bentuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka Karena itulah Tan Malaka disebut sebagai The True Founding Father of Indonesia Atau Bapak Republik Indonesia Untuk melengkapi sejarah PKI Kita harus lompat ke tahun 1965 Semenjak kemerdekaan Indonesia Partai Komunis Indonesia menjadi semakin radikal Hal ini disebabkan oleh niat mereka Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis Akan tetapi, dalam sidang BPU-PKI Negara sudah menentukan ideologi Pancasila sebagai fondasi Untuk menegakkan ideologi komunis PKI masuk ke dunia politik dengan mengikuti pemilu di tahun 1955 Tetapi niat mereka terendus oleh pemerintah Namun PKI menjadi semakin frontal melawan pemerintahan Indonesia Hingga kemudian memicu kejadian gerakan 30 September Atau G30S PKI yang amat sangat terkenal Saat itu PKI merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia Yang memiliki sekitar 20 juta anggota gabungan Pada malam hari tanggal 30 September Sampai 1 Oktober 1965 Sekelompok pemuda menculik tujuh jenderal TNI PKI diduga menjadi dalang di balik peristiwa ini Tiga dari tujuh jenderal tersebut Yakni Ahmad Yani, MT Hariono, dan DI Panjaitan Terbunuh di rumah mereka Sementara Suprapto, Esparman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup Abdul Haris Nasution yang merupakan target utama Berhasil melarikan diri saat disergap Meski begitu, Pierre Tandean dan putrinya Ade Irma Es Nasution tewas dibunuh Mayat-mayat ini dibuang ke dalam sumur di lubang buaya Buntut dari peristiwa ini adalah pembunuhan massal 1965 Yang menewaskan sekitar 500 ribu sampai 1 juta penduduk sipil Baik anggota PKI maupun non-komunis Dan Jenderal Soeharto diduga merupakan tokoh utama pembantaian ini Rangkaian peristiwa ini menjadi noda besar dalam sejarah Indonesia Oke, kita kembali lagi ke timeline cerita 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di pelabuhan Pearl Harbor Untuk melempuhkan kekuatan sekutu seperti Amerika, Inggris, dan Belanda Serangan tersebut sukses besar Ini menjadi titik awal Perang Asia Pasifik Dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua Pada tanggal 8 Desember 1941, Belanda menyatakan perang terhadap Jepang Jepang berhasil memukul mundur Belanda dari Indonesia di tahun 1942 Pada tanggal 8 Maret 1942, dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan Jepang Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia Dan diganti oleh Jepang Merasa kondisi Indonesia sudah mulai aman dari pihak kolonial Tan Malaka pulang ke Indonesia Ia tinggal di Rawajati dekat pabrik sepatu di Kalibata, Jakarta Ia berdagang buah untuk melihat kehidupan rakyat Indonesia dari bawah Dari Kalibata, Tan bergerak ke Bayah, Banten Menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa Kali ini ia menggunakan nama Ilyas Hussein Ternyata, Jepang lebih kejam dari Belanda Banyak Tan Malaka palsu buatan Jepang untuk memprovokasi pengikut Tan Malaka Jepang mempelajari sosok Tan Malaka dan memburunya serta pengikut PKI Sekali lagi, Tan Malaka harus bersembunyi Tan Malaka menulis buku berjudul Materialisme, Dialektika dan Logika atau Madilok Buku ini bertujuan untuk mengubah pola pikir rakyat Indonesia Dari pemikiran mistis ke pemikiran rasional Tahun 1943, Tan Malaka pergi ke Bayah, Banten untuk bersembunyi Tahun berikutnya, 1944 Soekarno dan Hatta berkunjung ke Bayah Untuk memberikan pidato Tan Malaka menjadi panitia penyambutan Soekarno-Hatta Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Dua buah bom atom meratakan Hiroshima dan Nagasaki Tanggal 15 Agustus 1945 Melalui siaran radio Kaisar Jepang menyatakan Jepang menyerah 16 Agustus 1945 Tokoh pemuda menculik Soekarno ke Rengas Dengklok Saat itu, Soekarno dan Hatta menginginkan proses proklamasi Melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Namun, para pemuda ingin agar proklamasi dibacakan Sesegera mungkin tanpa melewati PPKI Yang dianggap sebagai badan buatan Jepang Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Di pekarangan depan kediamannya Proklamasi ini dilaksanakan secara tergesa-gesa Makanya isinya pendek aja Tan Malaka tidak mengetahui kejadian bersejarah ini secara langsung Ironis, karena Tan Malakalah yang menggagas konsep Republik Indonesia Tan Malaka mengetahui ini dari informasi yang beredar luas Namun, dia merasa ada yang kurang dari proklamasi tersebut Ia bertemu ke rumah Ahmad Subarjo dan membongkar penyamarannya Subarjo kaget, dia mengira Tan Malaka sudah mati Dengan santai, Tan Malaka menjawab Alang-alang toh tak dapat musnah kalau tidak dicabut hingga akar-akarnya Soekarno mendengar kemunculan Tan Malaka Akhirnya mereka bertemu dua kali di awal September 1945 Dari pertemuan ini lahir sebuah statement Apabila Soekarno-Hatta ditangkap, kepemimpinan agar diteruskan ke Tan Malaka Akhir tahun 1945 Belanda yang membonceng sekutu perlahan-lahan kembali ke Indonesia Kedatangan ini mendapat berbagai tanggapan Rakyat berpikir kalau Belanda akan menjajah lagi Tapi, Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir memilih jalan diplomasi Keputusan kabinet Syahrir ini membuat Tan Malaka gerah Jenderal besar Sudirman pun tak kalah gerah Kedua orang hebat ini gak habis pikir Kenapa Syahrir masih ingin melakukan perundingan dengan Belanda Kenapa tidak dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia telah merdeka Apalagi saat itu ada desas-desus bahwa akan ada negosiasi batas mana Yang diakui merdeka dari Belanda Ketakutan Tan Malaka benar terjadi Dalam perjanjian lingkar jati, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia Atas Sumatera, Jawa, dan Madura 4 Januari 1946 Tan Malaka dan Jenderal besar Sudirman membentuk persatuan perjuangan Mereka menyerukan Lebih baik dibom atom daripada merdeka kurang dari 100% Karena kabinet Syahrir dianggap terlalu lembek pada Belanda Lahirlah peristiwa 3 Juli 1946 Yaitu percobaan kudeta pertama dalam sejarah Indonesia Kudeta ini tergolong cukup brutal dan agresif Kelompok persatuan perjuangan berencana untuk menculik anggota kabinet Syahrir Rencana ini terendus oleh pemerintah Tan Malaka bersama Soe Barjo dan Soekarni dijebloskan ke penjara Para pendukung jadi semakin marah Tan Malaka dipindahkan ke berbagai penjara Dari Wirogunan, Yogyakarta, Madiun, Ponorogo, Tawangmangu, dan Magelang Disinilah dia menulis buku autobiografinya yang berjudul Dari Penjara Ke Penjara Pada 27 Juni 1946 Kelompok persatuan perjuangan berhasil menculik Syahrir dan beberapa anggota kabinetnya Soekarno menyatakan Indonesia dalam keadaan gawat darurat Ia menuntut pembebasan Syahrir dan para menterinya Pada tanggal 1 Juli 1946 Syahrir dan para menterinya dibebaskan Sedangkan Tan Malaka sendiri baru dibebaskan 2 tahun kemudian Di tanggal 16 September 1948 Setelah bebas, Tan Malaka masih risau dengan keadaan Indonesia Ia bertemu dengan Jenderal Besar Sudirman di Yogyakarta Untuk mengutarakan rencananya Lalu ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba Pada tanggal 7 November 1948 Ia tidak tertarik pada jabatan Soekarno ditunjuk untuk menjabat ketua partai Pada 12 November 1948 Ia melakukan gerilya melawan Belanda Sudirman memberinya surat pengantar dan satu rogu pengawal Surat itu diserahkan ke Panglima Divisi Jawa Timur Jenderal Sungkono Oleh Sungkono, Tan dianjurkan bergerak ke Kepanjen, Malang Selatan Namun ia memutuskan untuk pergi ke Kediri Kerasnya Tan Malaka menolak cara Soekarno-Hatta Justru dinilai membahayakan Indonesia Kini dia tidak hanya menjadi buron oleh Belanda Tetapi juga negeri yang ia gagas sendiri Saat menyusuri Gunung Wilis Tan Malaka ditangkap oleh Letnan Dua Sukoco Dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya Pada 21 Februari 1949 Tan Malaka ditembak mati oleh TNI di Kediri ketika sedang bergerilya Dieksekusi oleh Suradi Tekebek Menurut penelitian Hari Apoze Kematian Tan Malaka itu kontroversi Beberapa pendapat mengatakan bahwa PKI berada di balik kejadian ini Mengingat PKI marah atas pengkhianatan Tan Malaka Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kematiannya diakibatkan karena perintah yang tidak jelas Pada saat itu, Tan Malaka disebut sebagai aktivis pergerakan yang berbahaya Sehingga harus dihentikan Dan bila ada perlawanan, boleh menggunakan hukum militer Pada tanggal 28 Maret 1963 Tan Malaka diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno Melalui keputusan Presiden No. 53 tahun 1963 Pada masa Orde Baru Nama Tan Malaka dihapus dari buku-buku pelajaran sejarah di sekolah Karena dianggap sebagai tokoh PKI Namun gelar pahlawannya tidak dicabut Sampai sekarang, kematian Tan Malaka masih misterius Pada tahun 2009, makam yang diduga kuburan Tan Malaka ditemukan di Kediri Pernah dicoba tes DNA Tapi hasilnya masih belum 100% cocok Karena jasadnya sudah terkubur selama 60 tahun Dan sampelnya telah terkontaminasi dengan lingkungan sekitar Namun pose yakin itu adalah Tan Malaka Video ini hanya sebagian kecil dari sejarah hidup seorang Tan Malaka Era sekarang, mungkin hari A pose lah yang paling mengenal sosok Tan Malaka Pose sangat terobsesi dengan beliau Bahkan dia sampai menghabiskan 40 tahun lebih untuk meneliti seorang Tan Malaka Sekali lagi, gue meminta maaf yang sebesar-besarnya Bila mana ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian cerita Dan penyebutan gelar atau nama Serta bila ada kekurangan detail-detail di dalam video ini Oke, sekian video kali ini Jumpa lagi di video berikutnya ya See ya Sampai jumpa